Masjid besar di tempat sini masih terlihat utuh tembok-temboknya kecuali gentingnya. Di sini warga tidak berani untuk mengambil batu bata atau sisa-sisa material. Karena mereka punya keyakinan, andai hal itu dilakukan oleh warga, maka akan berdampak negatif terhadap mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ampura, 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 ampuran tersengaja, ampura. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa channel youtube Krishna. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Saat ini saya pemirsa berada di daerah Dharma Raja Sumedang, daerah Sukamenak. Kita bisa melihat situasi di sini setelah benungan jati gede kering akibat musim kemarau di tempat ini bagaikan kota mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 di Palemana namanya tuh namanya di itu ada tembok ada tembok oh namanya itu lompat ini lompat, tadi ngantar ke Nyuhanu Duan yang mancing di itu tapi syarat singsir maka istighfar artinya istighfar minta izinti Allah disalamati ke Allah asal nanti Allah insya Allah tak iya anu ngantirkan seri sulat terakhir kak Sumedang kak Nyiratu kak iya Jalmina, anu kak punggung rambut ngepanjang ngantong aneh langun bahasa sidara sok resep nyanyi resep siloka resep pepantun, ngantong aneh dah sedap darab ya Jalmi Jalmi subhanallah darah sok puasa seratus hari kabih nasdi ujub, disungsi ngantong aneh biya pun ayah ngantong aneh biya, badai ayah sepuh badai ngomotor, insya Allah, kaya abdi tak muntin waktun tertentu dah abdi digemleng ku panonon panonon nuju ayah kene tandis rantai, abdi bareng sama ayah di bumi parabatnya semureg gaduh tapi abdi lain, kan ngomong maya jalamat tapi ayah titi panti abdi biang ngajalan, malah abdi tembok nan masih kena sambil bila abdi, bila bahaya apang ngompokon ku hidap gitu bila abdi bahaya apang ngompokon ku hidap Daya tilas kageleng Kada seolah kena angin Tenteng atas majid Nuju calik di pohon itu Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar ampura Ampura Ang pura Ampura Ampura Anteteng asa Ampura Sampura quero Nungun Nungun Buat ya Buat Bampes Bisa perak Lajang Pemirsa baru saja saya Didatangi oleh seorang Bapak warga disini Yang bercerita banyak Ya kadang-kadang sulit Ditebak dengan Logika ya Tapi itulah fakta Yang terjadi di sekitar sini Dan kembali lagi Pemirsa bahwa Lokasi ini Seperti yang saya sampaikan tadi Bagaikan Kota mati yang sebelumnya Lokasi ini sudah terendam Proyek Bendungan Jati Gede Namun sekarang airnya surut Dan Surutnya Bendungan ini Dari Bibir pantai Bendungan Sampai ke Titik yang masih terendam itu Bisa Bervariasi Ada yang mencapai Satu kilometer Dan Dari sekian banyak Bangunan disini Dulunya ribuan Karena ini Rumah penduduk Pemirsa Sekarang Hanya tinggal Puing-puing Karena sebagian Besar diantaranya Sudah Di Ambil Materialnya Oleh warga Diambil Batu-batanya Kemudian Ada juga Yang diambil Gentingnya Tapi ada yang Masih tersisa Ini adalah Masjid besar Di tempat Sini Masih terlihat Utuh Tembok-temboknya Kecuali Gentingnya Pemirsa Ya karena Kayunya sudah Lapuk Dan gentingnya Akhirnya robo Tapi tembok-temboknya Masih terlihat Kokoh Disini warga Tidak berani Untuk Mengambil Batu bata Atau Sisa-sisa Material Di Masjid ini Karena mereka Punya keyakinan Andai Hal itu Dilakukan oleh Warga Maka akan Berdampak Negatif Terhadap dirinya Sehingga Sampai saat ini Masjid ini Masih terlihat Kokoh Kita akan Coba masuk Kedalam Menentu Pemirsa Sampai jumpa Terima kasih atas Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton